Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Waringin Timur, Nrayatno, mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan, hewan kurban yang dijual pedagang dinyatakan sehat secara fisik dan tidak ada cacat. Namun ditemukan beberapa hewan kurban yang belum cukup usia sebagai syarat kurban, yaitu sapi minimal berusia 2 tahun dan kambing 1 tahun. Di samping itu, dalam sebulan terakhir, petugas juga menemukan 2 ekor sapi di Kota Waringin Timur yang terpapar Lampiskin Disease atau LSD, 2 ekor sapi tersebut kini sedang menjalani isolasi. Ini kalau dari segi fisiknya 100% layak sehat, cuma ada beberapa ekor yang belum waktunya untuk dikorbankan, karena umurnya masih di bawah 2 tahun. Yang pasti itu tidak layak untuk korbankan, waktunya belum. Nah, jadi arahan kami kalau bisa tetap itu dijual, tapi untuk dikembangkan, atau istilahnya dibudiraya lagi, dibudiraya lagi supaya, tapi bukan untuk korban, enggak. Sudah kita beritahu, karena sayang itu nanti masyarakatnya enggak tahu, itu dipotong, itu nanti sapinya kita tandai. Jadi, memang di Kotim ini sudah ada 1 bulan yang lalu ya, memang ada 1-2 ekor, kita sudah kirim sampel ke Banjarbaru, memang hasilnya positif, tapi ternaknya sudah kita isolasi, sudah kita obati, dan sekarang sudah menuju sembuh. Dan memang kalau melihat dari bentuk jejasnya, memang memerlukan waktu 2-3 bulan untuk dia menjadi kembali pulih. Jadi, sementara ini, hewan yang kita indikasikan LSD belum layak untuk korban, karena belum sembuh betul. Pemeriksaan oleh petugas mendapat respon baik dari pedagang hewan korban. Pedagang menyebut, hewan korban yang mereka datangkan dari luar daerah sudah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hingga pemberian vaksin di daerah asal. Termasuk menjalani karantina selama 28 hingga 35 hari. Ya, Alhamdulillah mungkin niatnya sih lebih bagus, lebih menjaga pangan masyarakat untuk sapi korban ini. Sebelumnya di daerah asal itu sudah dilakukan pemeriksaan juga? Sudah, sudah. Semua vaksinasi, PMK, bruselosis, LSD, izin beranak, ada tambahan lagi sekarang ini, izin beranak gitu. Wajib tidak masuk? Wajib, iya. Kalau untuk karantina sendiri? Untuk karantina sendiri ya memang dilengkapi dulu dari suratnya itu baru masuk karantina. Berapa lama? 28 hari sampai 35 hari. Minimal 28 hari? Pemeriksaan kesehatan hewan korban oleh Dinas Pertanian Kota Waringin Timur dilaksanakan selama 2 hari hingga tanggal 22 Juni. Pemeriksaan dilakukan di 45 titik, di mana 26 titik diantaranya berada di dalam kota Sampit. Masud Badarudin, Haya TV